Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 9 akan dibahas materi tentang persiapan wadah dan pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share ke teman-teman kalian supaya materi ini dapat bermanfaat bagi orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi akan dibahas kali ini ada tentang persiapan wadah budidaya ikan konsumsi yang meliputi pembuatan wadah budidaya kolam terpal ikan konsumsi dan wadah budidaya ikan konsumsi. Lalu yang materi kedua, ada pemeliharaan ikan konsumsi yang terdiri dari perencanaan menyiapkan sarana produksi dan terakhir proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Materi yang pertama dulu kita bahas tentang pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Pertama kita buat perencanaan di mana hal-hal yang harus kita lakukan dalam perencanaan adalah penentuan lokasi pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi, penentuan jenis wadah budidaya ikan konsumsi, desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi, penyusunan kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan ukuran kolam yang dibuat, penyusunan jadwal pembuatan wadah budidaya, dan terakhir menentukan tugas setiap individu. Dan di bawah ini kita ada cara desain dan konstruksi wadah budidaya. Di mana kita persiapkan dulu bahan dan alatnya. Pertama ada terpal, ada bambu, ada bambu utuh, ada tipa atau paralon, awat dan paku. Lalu ke next selanjutnya di mana kita ratakan dulu tanahnya, tanah dasarnya, tanah dasar wadah dengan menggunakan cangkul ataupun skop. Lalu buang kerikil dan benda-benda tajam lainnya dapat masak terpal. Lalu kita buat tanda seperti berbentuk segi 4 sesuai dengan ukuran terpal dikurangi 1 meter. Lalu tancapkan patok kayu atau bambu atau hau yang lainnya, tegak lurus dengan kuat menggunakan palu sampai benar-benar kuat untuk menahan tekanan air. Lalu siapkan bambu sesuai tinggi kolam 1 meter dengan panjang 4 meter. Lalu kita pasang dinding-dinding pada tiang panjang dengan paku. Lalu lapisi dasar kolam itu dengan sekam padi ya. Kemudian ratakan sekam padi pada dasar kolam. Kemudian pasang terpal menurut bentuk dan ukuran kolamnya. Kemudian pasang bambu di atas patok. Terpal diikatkan sisinya ke bambu dengan kawat. Lalu lubangi sudut terpal dan pasang pipa paralon untuk pembuangan airnya. Agar tidak bocor, terpal diikat kencang dengan karet ban motor. Lalu ada pasang seringan pada pipa pembuangan kemudian tutup dengan pipa pembuangan bisa juga menggunakan pompa. Kemudian yang terakhir bak atau kolam berapa diisi air. Ini langkah-langkah pembuatan kolam terpal tersebut ya. Lalu setelah mengetahui dan mengamati jenis desain dan konstruksi wadah budidaya. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan wadah untuk budidaya dan konsumsi. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi pengeringan dasar kolam, perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam, perbaikan seluruh air masuk dan keluar, pembuka, pengapuran, dan pengisian air kolam. Dimana perbaikan pematang itu tujuannya untuk mencegah terjadinya kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Perbaikan pematang dilakukan pada kolam tanah dan pada kolam tembok dilakukan perawatan dan pengecekan kertakan. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicampul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses pengurayan. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. Lalu ada pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan kesamaan tanah dan air kolam serta membunuh budid penyakit. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif. Lalu untuk pembukukan, pembukukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memenumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kamung. Dan buatan saat pembukukan, kondisi kolam sudah diairi kurang lebih 20 cm. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang dininkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pakan alami dawa sempurna. Ketinggian kolam itu tergantung jenis kolamnya. Bahkan untuk usaha pengeliharaan ikan, maka tinggi kolam itu bisa berkisar sekitar 1-25 meter. Nah dimana ada sini pengolahan dasar kolamnya ya. Kayak seperti kita ingin bajak sawah ya. Jadi tanahnya diolah dulu, digemburkan dan sebagainya. Lalu kita bikin pengakuran, lalu dikasih pupuk. Lalu ada yang materi kedua, ada pemeliharaan ikan konsumsi. Dimana setelah, yang pertama itu kita buat perencana dulu. Nah setelah kita tadi praktik pembuatan wadah budidaya ikannya. Saatnya kita lakukan budidaya ikannya. Dimana kita bisa dapat manfaat dari wadah budidaya yang telah kita buat sebelumnya. Untuk kegiatan budidayanya. Dimana kita disini contohnya itu budidaya ikan konsumsinya itu ikan lele ya. Dimana ikan lele itu ikan yang konsumsi yang paling mudah dibudidayakan di kolam. Atau bak terpal atau plastik dengan tempat terbatas. Dimana perencanaan dulu kita lakukan untuk tahapan-tahapan pembuatan wadah budidaya konsumsi. Dimana kita pilih bak terpal atau plastik hanya salah satu contoh yang dapat diaplikasikan pada lahan luas maupun sempit. Nah dimana perencanaannya yang pertama adalah menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Menentukan dan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Desain dan konstruksi wadah budidaya. Menentukan jadwal kegiatan budidaya. Menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan. Menentukan tugas individu. Nah dimana disini kita ada alat dan bahan dibuat persiapan. Pertama kita ada benih ikan lelenya itu ukurannya itu 5-8 cm. Lalu ada pakan ikan alami dan buatan serta ada pakan tambahannya. Lalu ada alatnya itu ada timbangan dan penggaris, alat sortir atau baskom grading. Lalu ada ceser atau saringan. Lalu ada kita persiapkan juga ada obat alami, obat buatan, dan vitamin. Lalu itu yang ada gambarnya itu yang baskom grading, ceser dan juga anco. Ada proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Yang pertama pembesaran ikan lele itu dilakukan sampai ukuran konsumsinya. Dimana ukuran lele siap konsumsi itu sekitar 150-200 gram per ekor. Dimana lama budidayanya itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Dimana pada saat pemeliharaan ikan konsumsinya itu dilakukan pengontrolan untuk pengecekan pertumbuhan ikannya apakah sesuai dengan umurnya atau tidak. Dimana pengontrolan itu dilakukan dengan sampling atau dengan contoh ikannya yang dari kolamnya itu yang dari umur tertentu. Dimana kita amati terus analisa apakah sesuai atau tidak pertumbuhan dari ikan lele. Lalu ada grading. Dimana grading dilakukan untuk mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran agar ikan yang cenderung kerudil itu atau kecil tidak dimangsa yang besar dan ikan yang besar tidak memangsa yang lebih kecil. Lalu ada sortasi atau menyortir ya. Dimana cara pembelian ikan dilihat dari ukuran pertumbuhan dan kesehatan. Ikan yang sakit perlu dipisahkan agar tidak menulara penyakit pada ikan lainnya. Nah tadi setelah kita kan lihat dulu nih apakah kita ambil nih ikannya. Apakah ini sesuai dengan waktu tumbuhnya. Nah apakah ada yang cacat atau yang sakit ada gimana. Lalu kita ini juga kita pisahkan juga berdasarkan ukurannya. Apakah ini yang besar apa ini yang kecil. Nah kita pilih-pilih supaya tidak terjadi namanya saling mangsa satu sama lain. Lalu ada langkah-langkah kegiatan pemeliharaan budidaya pemesoran dan lele. Pertama kita siapkan dulu wadah budidayanya ukuran 3-4 meter. Lalu kita isi air sampai setengah bagian. Kalau itu wadah baru maka kita siapkan air sampai beberapa hari. Kemudian kita buang dulu untuk menghilangkan bau terpalanya. Lalu kita isi lagi air kolamnya itu sampai 3-4 bagian dan biarkan sampai 3-4 hari. Lalu kita tebarkan benihnya. Benih ikan lele ukuran 5-7 cm dengan kepadatan tebar untuk kolam ukuran 6 meter x 8 meter sebanyak 1.000 ekor. Penebaran benihnya itu bisa dilakukan pada sore ataupun pagi hari karena supaya ikannya itu tidak stres. Lalu kita biarkan benih ikan lelenya itu keluar sendirinya dari plastik. Lalu kita masukkan air kolam sedikit-sedikit ke dalam plastik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kolam. Pemberian pakan buatan itu bisa berupa pelet sampai 1 bulan dengan dosis dengan takaran 5-10% dari berat total ikan. Lalu kalau kita lihat ukuran ikannya itu sudah kebesar maka pakanannya itu kita kurangin 3% per hari. Nah kita beri tambahan lagi tapi pakannya bisa berupa daun, bisa daging bekicot atau keemas, bisa lingbaikan nasi dan sayuran. Tapi ini dari pemberian bangke ayam karena kalau bangke ayam itu yang sakit itu dikhawatirkan bisa ada efek samping yang kurang baik kepada lelenya. Nah juga tidak bagus buat kesehatannya. Lalu pergantian airnya itu dilakukan seminggu sekali dimana airnya diganti itu biasanya 50% dari volume air kolam. Lalu ada kita lakukan pengontrolan pertumbuhan dengan samping 2 minggu sekali. Yang dimana kita ambil nih 10% dari populasi ikan dan tambangnya. Eh dan populasi ikannya terus kita timbang hasilnya. Apakah hasilnya itu rata-rata terus kita kalikan ke jumlah ikannya, total jumlah ikannya. Nah kalau berdasarkan informasi ini maka kita dapat mengetahui jumlah pemberian pakan yang akan diberikan selanjutnya. Seperti apa, apa mau berapa persennya, pemberian pakannya atau berapa. Nah kita lihat dulu dari yang kita tadi yang melihat kita ambil samplingnya. Nah kalau misalkan ada yang terkena penyakit cacar ataupun bercak dan borok ataupun yang lainnya yang sakit. Nah kita pisahkan dulu nih terus kita rendam pakai larutan PK 0,1 ppm. Atau secara alami kita obatin pakai daun papaya dan sedikit garam dapur. Nah untuk mencegah terjadi penyakit jamur itu kita bisa beri pakan alami, bisa pakai daun papaya. Dimana pas saat kita lakukan seleksi itu kita untuk menghindari persaingan makanan dengan melakukan panen selektif. Jadi sebaiknya kita bisa pisahkan ukuran sesuai ukuran yang sama. Nah setelah umurnya 2,5 bulan sampai 3 bulan maka ikan lainnya bisa panen dengan ukuran 150. Sampai 200 gram per ekor. Nah panen ini dilakukannya pagi atau sore hari. Hati-hati saat panen itu jangan sampai ikannya itu stres dan ada kerusakan yang berakibat pada tingkat pengatiannya tinggi. Nah ikannya disimpan dulu di tempat penampungan. Nah dimana kegiatan panen itu bisa mengikuti persiapan pengampungan ikan, penggeringan kolam, penangkapan ikan, dan pengangkutan serta pengemasan. Dimana pada saat pengemasan itu kita harus perhatikan jarak dan waktu temunya. Jumlah benih yang diangkut dalam wadah, terus kondisi 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 airnya seperti apa. Pada saat pengangkutan dimana kita harus ngecek itu suhunya, suhu air, salinitas air, pH-nya, dan oksigen dalam wadah. Nah kita habis itu kita lakukan pengemasan ke dalam plastik, bahagia, pederam, ataupun jerigian. Tempat pengemasan ikan disesuaikan dengan jarak pengangkutan. Oke cukup sekian untuk materi kali ini. Maaf kalau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.